Jembatan Sulawesi II yang menghubungkan Banjarmasin Utara dengan Banjarmasin Tengah diresmikan hari ini Jum'at 20 Januari 2023 Peresmian jembatan yang menelan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar 15,3 miliar ini langsung dipimpin oleh wali kota Banjarmasin yakni Ibnu Sina Jembatan Sulawesi II yang dibangun di awal 2022 silam akhirnya selesai sesuai target pada Desember di tahun yang sama di momen ini juga wali kota menyampaikan bahwa nama jembatan Sulawesi II resmi diubah menjadi jembatan Masjid Jami hal ini merujuk pada salah satu masjid bersejarah di kota Banjarmasin yang lokasinya memang tidak jauh dari jembatan untuk mengetahui informasi selengkapnya Tribuners kami sudah terhubung langsung dengan Rekan Normas Rida reporter dari Banjarmasin POS silakan laporannya Rekan Normas Rida baik Rima yang ada di studio serta Tribuners dimanapun Anda berada dari kota Banjarmasin kami sampaikan bahwa pada hari ini Jumat 20 Januari 2023 resmi jembatan Sulawesi II dibuka untuk umum yang peresmiannya dilaksanakan tadi pagi di tengah guyuran hujan dan dipimpin langsung oleh wali kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina nah menariknya jembatan Sulawesi II ini berganti nama yang awalnya jembatan Sulawesi II karena yang di sampingnya itu juga adalah jembatan Sulawesi I jadi keduanya karena sudah sama-sama rampung begitu maka diganti namanya menjadi jembatan Masjid Jami Sungai Jingah nah lokasi dari Masjid Jami sendiri memang tidak jauh dari jembatan ini dan itu diabadikan menjadi nama jembatan Sulawesi nah jembatan Sulawesi ini sendiri adalah merujuk pada nama jalan yang menghubungkan antara Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Tengah tadi pagi diresmikan oleh Ibnu Sina, wali kota Banjarmasin dan beliau berpesan kepada masyarakat di kota Banjarmasin untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan ketertiban juga keamanan di sekitar jembatan Sulawesi atau jembatan Masjid Jami Sungai Jingah ini ke depannya di sisi-sisi kiri dan kanan jembatan sendiri akan dipercantik lagi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin untuk dibuatkan taman dan sebelumnya kami juga mau wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin yang mengatakan bahwa pembangunan taman ataupun ruang terbuka hijau di kawasan jembatan ini nantinya dilaksanakan secara bertahap guna menghindari adanya mungkin PKL-PKL yang membangun lapak liar di sana dan berjualan begitu nah sebenarnya jembatan ini sempat terhenti pengerjaannya di bulan Oktober 2022 silam jadi dibangun awal 2022 dan diproyeksi akan selesai di Desember tadi namun sempat terhenti pengerjaannya karena ada insiden salah satu pekerja yang sempat meninggal dunia akibat tertimpa beton atau grinder beton di bulan Oktober lalu dan pengerjaan ini sempat terhenti sekitar beberapa minggu namun menurut Forkopimda Kota Banjarmasin termasuk dari kepolisian juga turun tangan untuk menyelidiki kasus ini dan akhirnya pembangunan dari jembatan Masjid Jami Sungai Jingah ini berlanjut dan tuntas tepat waktu di akhir 2022 dan diresmikan pada hari ini di hari Jumat tanggal 23 20 Januari tahun 2023 nah menariknya juga seperti namanya ya Masjid Jami Sungai Jingah yang terletak tidak jauh dari jembatan ini adalah salah satu masjid yang bersejarah di Kota Banjarmasin yang mana tidak jauh dari Masjid Jami ini ada makam salah satu tokoh ulama yakni K.H. Zuhdianor yang beliau meninggal dunia pada beberapa tahun lalu dan haul atau peringatan meninggalnya beliau akan dilaksanakan perkiraan bulan April nanti dan itu dipastikan akan dihadiri banyak sekali jemaah yang ingin memperingati meninggalnya beliau dan itu dipastikan juga akan memenuhi lokasi melebihi bahkan melampaui dari dari jembatan Sulawesi 2 ini ini bahkan memakan sekitar 2 kelurahan begitu ya saking banyaknya nanti masyarakat yang hadir di haul ini sehingga target dari pemerintah kota Banjarmasin sendiri untuk menyelesaikan pembangunan jembatan di akhir 2022 itu sudah tercapai demikian Rekan Rima yang ada di studio dari Banjarmasin melaporkan baik terima kasih atas laporannya Rekanur Masrida selamat bertugas kembali dan tribunan Rekanur kami sudah melakukan wawancara langsung dengan Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina dan Muhammad Ilmi Ketua RT 11 Kelurahan Pasar Lama berikut liputannya untuk Anda Alhamdulillah kita bersyukur Terima kasih banyak dukungan semua pihak Pemindah, para kontraktor warga di sekitar jembatan dulu jembatan Sulawesi karena ini ada satu dua jadi insya Allah hari ini kita batas semia bahasa namanya menjadi jembatan Masjid Jami Sungai Jinga mudah-mudahan namanya sesuai dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya terima kasih banyak Bukadis PUPR sudah bekerja keras untuk menyelesaikan jembatan ini tepat waktu walaupun ada dinamika ada insiden tetapi mudah-mudahan selesai terima kasih banyak juga Pak Kapolres kemarin langsung senang-senang hati tembak ngurung terlalu warga korong jenial kisah pijarannya pala tapi itu tapi kalau sudah dibangun ini mungkin ada kemudahan keakses kalau disini warga agak mudah kemanjukan kurang oh iya memang karena sering ngacet Pak terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.